Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat disini saya akan berbagi kepada sahabat bagaimana memasak kailan Kalau kailan itu bisa dimasak berbagai macam masakan sahabat Saya disini akan mencoba memasakan oseng kailan ikan jambal sahabat Nah disini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya Ini ada kailan sahabat Ini kailan hasil dari tanam sendiri sahabat Nah ini kailan organik Ini sudah saya sediakan Nah disini saya sudah menyediakan bumbu-bumbunya sahabat Disini ada bawang bombay Bawang bombay cukup setengahnya saja sahabat Ini bawang putih Tidak usah terlalu banyak Luas siung saja Bawang merah juga sama Ini saya disini menggunakan sedikit jahe sahabat ya Soalnya kan ikan Jadi saya menggunakan sedikit jahe Nah disini saya menggunakan Saos sahabat ya Ini saus hasil racikan saya Dari kecap Terus dari saus asam manis Terus dari saus Saos pedas juga Ini disini sudah saya campurkan Nah Ini ikannya sahabat ya Ikan jambalnya disini Sudah saya sediakan Tapi ini saya menggunakan ikan jambalnya Tulang sahabat ya Dari tulang ikan jambal Cuma disini masih terlihat Banyak-banyak sekali dagingnya sahabat ya Nah ini kailan-kailannya Saya akan potong sahabat ya Sebelum kita melakukan pemotongan Kita panaskan dulu air sahabat ya Untuk merebus daun kailannya Saya juga tipik pada sahabat Kalau misalkan mau masak Kita juga harus lihat dulu Kondisi kompor yang kita gunakan Sahabat ya Peralatan-peralatan yang kita gunakan Biar nanti safety juga sahabat ya Nah disini saya akan memotongnya Kailannya ini sangat subur-subur sekali sahabat ya Nah ini disini menyediakan juga sampah ya sahabat ya Sampah organik Saya pisahin disini nantinya Buat pupuk juga sahabat ya Buat pupuk organik ini sangat bagus Bekas-bekas sayuran Bekas-bekas apa kita kumpulin Nanti kita jadikan pupuk kompos sahabat ya Buat tanaman yang Tanaman sayur yang kita tanam Nah kita sekarang tinggal potong sahabat ya Nah usahakan kalau kita potong juga potong bumbu atau potong bawang Kita pemotongannya tangannya harus seperti ini sahabat ya Jadi jangan dipegang gini Jangan dipegang gini Jadi posisi kuku gini sahabat ya Jadi nanti kalau misalkan ini enggak kena tangan atau kulit kita sahabat ya Seperti ini Kita potong Nah cukup Pembaskom Potong lagi Sampai habis sahabat ya Sayuran kailan ini Wah sayuran kailan ini sangat hijau-hijau sekali sahabat subur-subur sekali Nah disini juga Tulang jambal rotinya Jangan lupa sahabat ya Kita rebus dulu sebentar Atau kita rendam sama air panas Biar menghilangkan juga Apa sih Kotoran-kotoran yang ada di Ikan jambal roti tersebut sahabat ya Soalnya kan Kita enggak tahu Gimana keadaan atau kondisi Ikan jambal ini Di pasar Jadi supaya higienis Sahabat ya kita rebus dulu Beberapa menit Biar menghasilkan Makanan yang higienis sahabat ya Nah disini Kita potong Bumbu-bumbunya Seperti ini sahabat Usahakan Kalau kita memotong bumbu Jangan Pas tangannya harus Septi juga sahabat ya Jangan sampai kepotong Tangan kita Ini Kita keprek Bawang putihnya Teknik komotongannya juga Harus benar sahabat ya Jangan sampai tangan kita Nanti Terkenanya Seperti ini sahabat Nah ini Saya disini Menggunakan jahe Kita potong kecil-kecil dulu Hati Kena tangan sahabat ya Biar ada rasa pedas-pedasnya Sedikit sahabat ya Saya disini Enggak menggunakan cabai Menggunakannya jahe aja Sahabat ya Untuk Apa Letralisir ikan jambal ini Sahabat ya Yang tadi sudah direbus Nah ini Seperti ini Masih kelihatan hijau-hijau Usahakan juga sahabat ya Kalau kita menyentuh Makanan yang kita masak Tangan kita harus bersih Sahabat ya Nah Saru aja dulu disini Nah langsung kita sediain Untuk menumisnya sahabat ya Kita sediain aja Kita nyalain kompotnya Apinya jangan terlalu besar sahabat ya Kecil aja Kita tambahin minyak Enggak usah terlalu banyak Sahabat ya Sedikit aja Nah seperti ini Cukup Nah sekarang kita masukin Sahabat ya Bumbu-bumbu yang tadi kita potong Dari mulai Bawang putih Bawang merah Bawang bombay Sama sedikit jahe Sahabat ya Nah disini Saya Lebih dahulu Bawang putih Sama bawang merah Sama jahe Sahabat ya Kita aduk-aduk Sampai nunggu Bawang putih Bawang merah Sama jahe ini layu Nanti baru kita masukkan Bawang bombaynya Sahabat ya Ini sudah mulai Agak kuning Sahabat ya Lalu kita masukkan Ini bawang bombaynya Sahabat Kita masukkan Nunggu Bawang bombaynya layu Sahabat ya Kalau misalkan nanti Dia masih mentah Dia akan berpengaruh juga Terhadap masakan Yang kita masak Sahabat ya Akan bau bawang Kita biarin layu dulu Nah ini sudah mulai layu Sahabat ya Nah ini sudah mulai layu Bawangnya Nah kita masukkan Bumbu yang saya racik tadi Sahabat ya Dari mulai kecap Terus saus Manis Terus Maksudnya saus tomat Terus saus Yang pedasnya juga Saya racik Yang kita masukkan Sangat mudah sih Sahabat Untuk memasak Toseng Thailand Tulang jambar roti Sahabat ya Sangat mudah sekali Nah setelah ini Kita tunggu Kita tambah gula Soalnya itu kan Jambalnya udah asin Sahabat ya Kita tambah gula aja Sedikit Nggak bisa terlalu banyak Sahabat Kita aduk-aduk Nah disini Langsung aja Kita masukkan Tulang jambar rotinya Sahabat ya Kita masukkan Tuh Ini sangat-sangat Mantap Sahabat Top margot top ini Sahabat Boleh dilihat Sangat-sangat Hikmat ini Nah untuk Untuk selanjutnya Kita tambah air Sedikit sahabat ya Air panas Yang ada di termos Kita tambahin sedikit Ya saya selalu banyak Nah ini aja Udah cukup Tunggu aja Beberapa menit Nah setelah kita Kasih air tadi Sama air panas Sahabat ya Yang ada di termos Kita aduk-aduk Sampai airnya berkurang Seperti ini Sahabat ya Nah langkah selanjutnya Kita masukkan Sayuran Kailannya Sahabat nih Ini yang udah direbus Kita usahakan Kalau menyentuh makanan Kita harus selalu bersih Tangan kita Sahabat ya Kita masukkan Ini Kailannya Keusah terlalu lama Sahabat ya Ini soalnya kan Ikan jambalnya Udah matang Sahabat ya Udah Kita matang Tinggal di aduk-aduk aja Udah terlalu lama Ini sebentar Uh ini Sangat-sangat Enak Sahabat Ada ikannya Ada sayurannya juga Tuh Uh Sangat-sangat Nikmat ini Sahabat Top margot Ini sahabat Dari mulai Kailannya Ada sayur-sayurannya juga Kita aduk-aduk Seperti ini Sahabat ya Nggak usah terlalu lama Sahabat Nah seperti ini Ini udah matang Sahabat ya Nah seperti ini Sahabat Silahkan Kalau sahabat Mau mencoba Masakan seperti ini Ini sangat enak Sahabat Liatin ini Dari mulai sayuran Kailannya Sudah kelihatan Sahabat ya Nah seperti ini Sahabat ya Hasil yang Tadi saya masak Kail Oseng kailan Oseng kailan Tulang jamba roti Sahabat ya Boleh dilihat Sama sahabat Ini sayuran-sayurannya Masih terlihat Sangat segar-segar Sekali sahabat ya Sangat hijau-hijau Sekali ini Tulang-tulang Ikan jamba rotinya Sahabat Nah seperti ini Sahabat Seperti tadi Saya masak Silahkan Sahabat Mencobanya Masakan-masakan Yang saya masak Terima kasih banyak Sahabat Sudah menonton Video-video saya Terima kasih banyak Jangan lupa juga Sahabat ya Di-like Di-share Di-comment Dan di-subscribe juga Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih.